Halo, saya Edo dari Fuse Kapel Gading 1. Topik hari ini Spirit Light Life. Sebelum kita belajar sama-sama, kita buka dan mendoa ya. Terima kasih Tuhan buat penyertaanmu dalam hidup setiap kami, biar setiap kami yang mendengarkan boleh diberkati, boleh belajar sesuatu. Berikan setiap kami Tuhan, hati seperti tanah yang subur, biar firman Tuhan yang boleh disampaikan, itu boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Oke, Spirit Light Life. Itu bicara yang pertama mengenai bagaimana kita akhirnya bisa mengenali bagaimana Tuhan berbicara buat kita. Bagaimana banyaknya cara Tuhan bisa pakai untuk bicara buat kita. Dan kedua yang tidak kalah penting itu bicara soal bagaimana kita menggunakan hikmat yang sudah Tuhan beri dalam meresponi suara Tuhan tersebut. Dalam Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Penting buat kita sebagai domba-domba Kristus, buat bisa dengar suara Tuhan dalam jalanin hidup kita. Saat ini kita hidup di dunia yang sangat amat berpotensi jadi distraksi. Misalkan peer pressure, mungkin kita punya banyak keinginan, yang jelas juga banyak banget kenikmatan yang dunia tawarkan, yang mungkin tidak sesuai firman Tuhan. Bahkan hal-hal baik, bisa menjadi distraksi juga. Contohnya kita ingin punya keluarga yang ideal, sehingga kita bahkan mencintai pasangan kita, anak kita, lebih dari Tuhan. Itu bisa jadi distraksi. Semua ini akhirnya bisa mendominasi pikiran kita, akhirnya fokus kita teralihkan, teman-teman. Dari mendengar suara Tuhan. Ada banyak cara yang Tuhan bisa pakai untuk berbicara pada kita. Kita akan lihat sekilas. Apa aja sih? Dan kenapa harus kita perhatikan? Yang pertama, Bible. 2 Timotius 3, ayat 16-17 bilang gini, Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita percaya kalau Alkitab itu perkataan Tuhan itu sendiri. Ada fakta menarik. Alkitab itu ditulis kurang lebih 40 orang. Dengan latar belakang beda-beda. Kurun waktunya itu 1.500 tahun. Mulai dari Nabi, Imam, Tentara, Gembala, Saudara-saudara Tuhan Yesus, ada Raja, ada pemungut cukai, ada dokter, nelayan, dan lain sebagainya. Sebagai penulis Alkitab. Menariknya, semua isi Alkitab itu tidak bertentangan. Bahkan saling melengkapi. Alkitab mampu menjawab semua kebutuhan kita. Dan berisi segala sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Semua yang perlu kita dengar dari Tuhan. Sebenarnya dalam setiap keadaan hidup kita, itu pasti ada di Alkitab. Yang kedua, Holy Spirit. Yohanes 14.16 bilang gini, Aku akan minta kepada Bapak, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan Yohanes 16.13, Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, teman-teman. Roh Kudus akan bantu untuk tuntun kita kepada Tuhan. Ketika Yesus kembali naik ke surga, Roh Kudus diutus untuk memimpin kita. Di dalam semua kebenaran, yang menjadi sarana komunikasi kita kepada Tuhan. Roh Kudus akan membantu kita, apa yang dari dunia dan apa yang dari Tuhan. Bagaimana kita bisa bedain. Yang ketiga, Prayer. Doa. Doa merupakan sebuah dialog. Dua arah. Kita bicara pada Tuhan, kemudian Tuhan bicara sama kita, melalui doa, pelan-pelan. Tuhan itu menyesuaikan, apa yang menjadi sudut pandang kita, dengan tujuan Tuhan. Dia menetapkan prioritasnya bagi hidup kita. Dia yang pimpin kita dalam seluruh kebenaran, melalui doa lah. Kita mungkin akan mendengarkan suara-suara Tuhan. Yang keempat, People. Tuhan juga punya cara untuk berkomunikasi dengan kita, itu melalui orang-orang sekitar kita. Penting bagi kita untuk akhirnya punya komunitas yang emang berpusat kepada Tuhan. Karena orang-orang itulah yang akhirnya mampu ngingetin kita, akhirnya boleh membimbing kita untuk balik ke firman Tuhan. Kalau ternyata kita melenceng, dilurusin lagi. Saya pernah belajar, ada loh, orang-orang yang pasti itu sebenarnya Tuhan sudah tempatkan dalam hidup kita. Yang Tuhan pasti pakai. Tuhan pasti pakai. Yang pertama itu adalah apa? Orang tua. Orang tua kita. Tuhan bisa pakai. Yang kedua, kalau kita sudah menikah atau menuju jenjang pernikahan, pasangan hidup kita, itu bisa Tuhan pakai. Kemudian, ada yang saya sebut Paulus. Paulus itu apa? Paulus itu bicara soal Bapak Rohani. Mungkin kita punya Bapak Rohani, Tuhan pasti bisa pakai. Ada juga Barnabas. Bicara soal rekan-rekan, teman-teman, melayani bersama. Dan yang terakhir, Tuhan bisa pakai Timotius. Bicara soal anak rohani. Poin kelima. Circumstance. Keadaan. Tuhan bicara dan Tuhan akan dewasain kita pasti lewat keadaan. Lewat proses yang kita lewatin. Seringkali keadaan itu mungkin tidak menguntungkan kita. Tapi endingnya, Tuhan bisa pakai itu untuk bentuk dan kembangin karakter kita. Saya tidak tahu bagaimana keadaan teman-teman sekarang. Mungkin lagi di atas. Mungkin ada yang lagi di bawah. Tapi satu hal yang saya yakin dan percaya. Tuhan selalu sertai kita di semua season dalam hidup kita. Meskipun Tuhan bisa punya banyak cara untuk bicara sama kita. Ada perang yang harus kita miliki untuk terus terhubung. Yaitu kita harus peka menggunakan roh kudus dalam diri kita. Dan menggunakan hikmat yang akhirnya sudah Tuhan beri di dalam hidup kita juga. one million dollar question dalam hidup banyak orang. Apa Tuhan? Termasuk saya itu. Apa sih kendak Tuhan buat hidup saya? Kendak Tuhan itu sepertinya sulit banget dipahami. Ambigu mungkin. Sulit kelihatan secara kasat mata. pertanyaan-pertanyaan seperti apakah kerjaan ini tepat buat saya? Apakah sudah saatnya kami menikah? Atau mungkin keluarga saya mungkin ingin pindah ke kota lain untuk hidup yang lebih baik? Apa Tuhan mengendaki saya untuk akhirnya melayani sepenuh waktu? Menariknya kita mungkin tidak bisa mengharapkan Tuhan untuk berbicara kepada kita secara langsung. Seringkali Tuhan itu menuntut kita untuk pakai pikiran dan hikmat untuk menguji kedewasan kita. Untuk kita akhirnya harus taat dan beriman kepada Tuhan. Dan kembali lagi emang kita hidup di dunia yang penuh distraksi tadi. Sehingga akhirnya pikiran kita harus terus diperbaharui agar kita dapat membedakan kendak dari dunia atau kendak dari Tuhan. Dan bagaimana hidup kita akhirnya selalu dipimpin oleh roh kudus. Mendengar suara Tuhan harus bersumber dari keinginan hati kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Miliki hati yang dipimpin oleh roh. Mau mendengar taat karena kita mengasihi dan ingin menyenangkan Tuhan semata. Saat kita tumbuh lebih dewasa di dalam Tuhan di dalam Kristus dan membangun hubungan yang lebih dalam lagi dengannya akan lebih alami dan mudah dan peka untuk kita bisa memahami apa yang menjadi firmannya dalam hidup kita. Semakin peka lima poin tadi cara-cara yang sudah bisa Tuhan pakai dalam hidup kita yang kita pelajari semakin peka kita semakin intim kita dengan Tuhan kita akan bisa tahu apa kendak Tuhan dalam hidup kita. Sebagai konklusi ada banyak cara yang Tuhan bisa pakai dalam berbicara kepada kita. Bahkan mungkin ada di luar lima poin yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi paling tidak ada lima hal ini. Bible Holy Spirit Prayer People Circumstance itu bisa menjadi at least sumber perhatian kita untuk memahami apa sih yang Tuhan ingin katakan buat hidup kita. Perhatikan lima hal ini. Yang juga tidak pala penting pakai juga hikmat. Tuhan sudah beri. Agar kita terus tumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Miliki hubungan yang makin intim dengan Tuhan sehingga endingnya kita makin peka dalam mendengar suara Tuhan buat hidup kita. Semoga hal ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.